Sedangkan libur Natal dan juga Tahun Baru, sejumlah pengunjung memadati kebun binatang Surabaya. Ada sejumlah wahana yang bisa dinikmati pada libur kali ini. Ada ribuan pengunjung yang memadati kebun binatang Surabaya di libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Kenaikan pengunjung mulai terjadi sejak pekan ini. Diprediksi pada hari ini ada sebanyak 15 ribu pengunjung yang datang ke kebun binatang Surabaya. Dan saat liburan kali ini pengelola membuka sejumlah wahana. Mulai dari wahana memberi makan jerapa, foto dengan satwa, bahkan ada penampilan kesenian jaranan. Animal Education 1 masih ada di Sata Perahu dan di Natal ini kita tambahkan juga ada pentas budaya, kemudian live musik sebagai alternatif hiburan. Dan untuk program edukasi, kita tawarkan juga program feeding time satwa. Ada beberapa satwa yang kita pilih dan tentunya pengunjung juga bisa foto selfie bersama satwa-satwa cantik beragam dan tempatnya kita sediakan tiga lokasi. Di kebun binatang Surabaya sudah ada jurnalis Kopas TV, Via Irmar, akan melaporkan bagaimana kondisi siang hari ini. Via, selamat siang. Tadi targetnya atau diprediksi sampai 15 ribu pengunjung. Bagaimana siang hari ini? Apakah Anda sudah melihat kepadatan di kebun binatang Surabaya? Dan juga wahana-wahana yang ditawarkan siang hari ini seperti apa? Selamat siang, Woro dan juga Saudara. Memang betul bahwa banyak sekali masyarakat tidak hanya dari Surabaya saja namun juga tadi ada yang dari Mojokerto, Sidoardo, Gresik, bahkan Lamongan dan juga sekitarnya yang mereka beramai-ramai untuk datang ke kebun binatang Surabaya untuk menghabiskan libur Natal pada hari ini. Dan diprediksi juga pada hari ini nantinya akan ada sekitar 15 ribu pengunjung yang akan datang ke kebun binatang Surabaya. Bahkan tercatat hingga siang hari ini ada sekitar 5 ribuan pengunjung yang datang ke sini. Oleh karena itulah seluruh pintu loket atau tiket masuk yang ada di kebun binatang Surabaya ini dibuka mulai dari sisi utara hingga juga sisi selatan ini dibuka sepenuhnya bagi para pengunjung. Bahkan juga untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini tidak ada batasan jumlah pengunjung artinya 100% ketersediaan atau kuota ini sudah kembali normal sebelum pandemi COVID-19. Namun meski sudah bisa dibuka 100% dan tidak ada pembatasan dalam segi jumlah, protokol kesehatan masih tetap wajib diberlakukan bagi para pengunjung yang akan masuk ke area kebun binatang Surabaya. Hal ini terpantau dari pintu masuk saja, tadi ada sejumlah pengunjung yang tidak menggunakan masker secara betul, bahkan juga ada yang tidak membawa masker. Nah itu mereka dihimbau, diperingatkan oleh para petugas yang ada di pintu masuk ini untuk tetap memakai masker. Bahkan bagi pengunjung yang tidak membawa, ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam hingga kemudian mereka bisa memakai masker. Bahkan di dalam area kebun binatang sendiri itu juga disiagakan sejumlah petugas di beberapa titik-titik peramaian untuk mengingatkan pengunjung agar tetap patuh protokol kesehatan. Dan ini juga yang spesial, Waro dan juga Saudara untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini ada sejumlah wahana yang disediakan oleh kebun binatang Surabaya khusus edisi Nataru. Di antaranya yaitu ada wahana feeding hewan atau memberi makan pada hewan khususnya jerapa yang jika pada hari-hari biasanya ini hanya dibuka di hari-hari tertentu saja. Namun khusus di Nataru ini dibuka setiap hari yaitu pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Artinya pengunjung bisa bebas memberi makan pada jerapa hanya dengan bayar 100 ribu rupiah untuk 5 orang pengunjung. Selain itu juga para pengunjung bisa berfoto dengan satwa, ada tadi saya melihat bisa berfoto dengan burung cendrawasi dan juga satwa-satwa lainnya yang merupakan koleksi dari kebun binatang Surabaya. Kemudian ada satu lagi yang juga berbeda ini dan khusus ada di Nataruwar dan juga Saudara yaitu adanya penampilan budaya. Tadi pagi sekitar pukul 10 pagi ini di pintu masuk, di depan pintu masuk kebun binatang Surabaya pengunjung ini dihibur oleh penampilan jaranan. Nah ini cukup berbeda ya karena di libur Nataru pada tahun sebelumnya itu tidak ada hiburan kebudayaan seperti ini karena memang masih dalam pandemi COVID-19. Nah kemudian penampilan budaya tersebut juga bisa diikmati oleh para pengunjung yang ada di panggung utama yang ada di dalam KBS. Woro. Baik, terima kasih via Irmar yang melaporkan bagaimana situasi terkini wisata di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur.